Selamat datang kembali di match 4 Dan tujuh lose Iya sih maksudnya Kamikazid ini salah satu tim yang mereka lagi struggle banget untuk menang Maksudnya kita tadi udah lihat mereka bermain dengan matchup yang cukup aneh gitu ya Maksudnya dia memiliki Dayana di top padahal lawannya Gangplank Lawan Zero Lat itu tadi ya di match pertama gitu kan Bener Match pertama match Match pertama VOD sebenernya cuma jadi live Karena Jakarta-Jakarta tadi sempat ini ya WO ya Iya ya Itu mungkin WO pertama kayaknya di LGS ya Season ini Ya untuk Season 6 ini ya Itu adalah WO pertama di LGS Season 6 ini Anyways Jadi kalo misalnya kita bahas dikit itu adalah Kamikazid ngomong Warfare Warfare ini kayak gue bilang ya Salah satu tim yang mungkin dia tim yang cukup konsisten Ya kan Cuman in terms of impact itu gue Apa ya Gue kurang Gue ngerasa bahwa mereka masih Kalo gue liat dari tim Warfare kelemahan terbesar mereka ada di late gamenya mereka Mereka early phase bagus Screamish early nya bagus Mid gamenya bagus banget Cuman begitu udah late game mereka kayak bingung Terus satu fakta lagi sebenernya yang gue mau bawa disini adalah Kedua tim ini sebenernya ketemu di Glorious Arena final Base of 5 kalo ga salah Pokoknya menang kayak 3-0 disini Warfare menang 3-0 melawan Kamikaze Tapi Begitu 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 Minggu lalu Bukan minggu lalu Maksudnya di LGS kemarin ketemu mereka pertama kali Kamikaze berhasil menang melawan Warfare gitu Padahal sebelumnya Warfare udah menang 3-0 waktu Glorious Arena Di mana Which is Gue bilang sih maksudnya Panas dingin Panas dingin Panas dingin Warfare ini kalo misalnya Mungkin yang bisa gue highlight disini dari 2 player ini Dari 2 tim ini adalah Edisi mereka Kamikaze Divide Lalu ada Warfare Dream Forest Ini mungkin 2 matchup yang bakal asik banget Ya kalo kita liat di Kamikaze Divide tuh selalu kayak performa yang terbaik Dibanding teammate-team yang lainnya Dan juga selalu nge-carry gitu Dream Forest sendiri dari Warfare In the other hand Ya make pay gitu Posisinya bagus Kadang-kadang suka ketangkep sih Tapi overall Good EDC Really really good Anyways kita akan masuk ke band pick kali ini Kita sudah melihat seorang Zed yang akhirnya diband Karena tadi sempet dipake ya oleh Kamikaze Lalu kita akan melihat Zack Lalu ada Poppy Tapi ada Victor dan LeBlanc Ya 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 Disini Zack sebenernya lucu Sebenernya Barney yang suka main Zack Tapi dia malah nge-band Right? Ya Dan Ari tentunya Hah? Tunggu Gue Power Gue tau power band disini adalah Poppy Poppy bener Iya kan Mungkin Victor Oke itu adalah 2 power band yang ada Yang muncul ya di band pick ini Cuman Mungkin yang pengen gue point out disini ya Ini adalah 2 tim yang band and picknya ini Sebenernya gue bilang jelek Jelek nggak Karena sebenernya Ari itu mulai stepping up nih Iya Di minggu seminggu terakhir Di patch terakhir ini Ari mulai kuat lagi gitu Kayak tiba-tiba bisa burst damage Bisa snowball out of control Bener-bener Kita bisa lihat kalo di Pertandingan Euro LCS itu Fanatic Waktu itu Febby fan Iya bener Febby fan pake Ari Wah imbanya sengah mati Kemarin aja keliatan sebetulnya Ya 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 Itu yang gue maksud Ya bener itu yang gue maksud Nah Ari bisa kayak snowball out of control Dan disini pick pertama warfare Alistar Alistar ini adalah warfare Cukup consistent pick ya Maksudnya Alistar ini Kita kembali lagi melihat seorang Alistar Di pertandingan kali ini Cuma kalo misalnya kita bahas dikit ya Ahri Ahri ini Oke gue ngerti emang dia lagi step up banget Dan emang sering dipakai Karena satu Kebanyakan mid sekarang dipakai Corki Di AUL Season Counternya Corki Itu adalah seorang Ahri Ya disini masih terbuka semua mereka Maksudnya Corki yang lebih lama Maksudnya Gue gak ngerti kenapa band and pick Ini mungkin kayaknya Sebenernya banyak Yang bisa gue bilang sebagai power band disini adalah Poppy lalu Victor Tapi sisanya ini Mungkin banyak lari ke comfort pick Iya gak sih Maksudnya dari semua hal yang bisa lo band gitu kan Masih ada Mundo Masih ada Gangplank yang open Masih ada Corki Masih ada Alistar Eh maksud saya Kalista Masih ada Kalista yang jelas open Lalu masih banyak banget gitu lah yang open Bener Iya kan jadi gue rasa Band and pick yang sebenernya Kembali lagi gue bisa bilang Ini band and pick yang sepertinya Gak maksimal dari kedua tim ini Gak maksimal bener Dan picknya juga kayak Masih cuma Morgana Lee Sin yang standar banget Harusnya dia bisa langsung Bener harusnya dia bisa langsung Kayak power pick Corki misalnya Kalista misalnya Lalu kita melihat ada Tristana disini Ini salah satu mungkin edisi favorit Seorang Dream Forest Gue sering banget ngerti main Dream Forest main Tristana Mungkin gue pengen bilang Dia lagi agak drop off Tapi kenyataannya adalah Tristana ini masih salah satu Go to edisi di luar juga Ya Gitu kan Jadi gue gak bisa bilang Dia jelek gitu ya Tristana pick ini sebenernya cukup konsisten Sementara di seberang pun ada Kalista Kalista sedangkan Sedangkan sebenernya Kalista itu Agak lemah lawan Tristana Maksudnya Tristana lebih bagus gitu Kalau kita ngomong misalnya Lucian Atau misalnya Ezreal gitu Lawan Kalista agak lebih susah Ya karena gini Kalau misalnya kita ngomongin Pure mekanik gitu ya Kalista nyerang Tristana Ya kan Mau diren dia loncat Rennya out of range Gitu kan Jadi damage nya gak bisa maksimal Dan juga kitingnya juga gak ngaruh gitu Mau dia loncat-loncat juga Kalista tinggal klik kanan aja Nyerang-nyerang gitu Gak perlu Jadi iya Itu yang jadi problem Tapi kita akan melihat Corki Tentunya disini Mungkin sadar ya Kalau misalnya andaikan Nge-pick seorang Kalista Disini melawan Tristana Itu bukan pilihan yang terbaik Ya Pilihan lainnya Corki adalah pilihan yang terbaik Bagus banget Kalau dia pilihan Corki Apalagi kalau KDC Tapi mid juga masih bisa disini Eh Bisa Masih bisa Corki mid Masih bisa Corki mid Walaupun kita akan melihat Pick yang Kami kasih ya Kembali lagi Menggunakan satu champion Yang sebenernya jarang dipakai Di Maksudnya di meta LGS ini Riven Riven Iya kan Gue ngikutin metanya sendiri gitu ya Bahwa top Kebanyakan tank Gitu kan Sebuah Riven ini adalah It's like A bit fresh Tapi tentunya Oh Gue kira bakal milih Annie Mungkin kita akan melihat Annie pertama kali ya Tapi sayang sekali Mungkin Cassiope ya Lalu ada Malphite Jadi mereka sempat ngomber ke Malphite ya Di sini Riven Satu ciri khas kamikaze Maksudnya dari week satu tuh Mereka selalu pick yang Champion-champion memang yang mereka suka Udah itu aja Gak terlalu ngikutin metanya Gak terlalu apa Mereka bermain dengan Style mereka sendiri Style mereka sendiri Bener Mereka ada style sendiri Dan di sini Annie akhirnya dipik Akhirnya dipik ini akan menjadi Annie Eh mid Mid Ini mid Ini mid Iya kan You don't see that everyday You don't see Annie everyday Bener Annie mid Sebenernya kurang Kalau gue bilang sebagai Di banyak aspek Tapi Sekarang ini lagi nge-trend yang namanya Road of Ages di mid laner Bikin Road of Ages Lalu bikin Boots of Lucidity Yang ngilangin cooldown Ya kurangin cooldown Nah itu Bagus banget untuk mid laner Mid laner Jadi untuk Annie sendiri Build pad itu Sebenernya sangat Efficient dan efektif gitu Apalagi lawan Corki ya Corki mid Gue bilang masih menang Corki sih Masih Jelas Jelas masih Kalau misalnya kita Mungkin kita gak melihat Corki mid pertama di LGS Jujur karena kita belum ngelihat Corki mid sama sekali Bener Sangat disayangkan bagaimana Kuatnya Corki sebenernya Iya Yang jadi problem itu adalah Corki mid itu Malah nge-trend banget di luar Sementara kita masih belum ada Yang nge-pick up Corki mid di LGS Bener Gue sayang sih Maksudnya LGS Corki mid itu sebenernya Clearing widthnya cepat Iya kan dan damage nya juga gila Bersih gila setengah mati Dan lo bingung lo mau nge-build apa Lawan Corki Karena satu Dia punya magic damage iya Physical damage iya Gitu kan Dan lo jadi bingung gimana ya Sebenernya gue sendiri udah gak spam Corki mid banyak Gue sering tuh kalo ngerang nih Gue pilih Corki nih Mereka tau gue Corki mid Mereka malah pick Leblanc Gue kayak tiga kali ngelawan Leblanc mid Gak bisa ngapa-ngapain Leblanc Bener-bener gak bisa ngapa-ngapain Kayak langsung pasti mati fix Susah Corki salah gitu loh Iya 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 maju lah Salah Farming gak bisa Ngadu damage juga kalah Tapi kita akan mulai satu hal yang asik disini Riven gak masuk ke top Tapi Riven bakal di mid lawan Annie What? Ini gue gak tau ya Mereka warfire ngambil Annie di mid Tapi kenapa dilawan sama Riven yang jelas-jelas Annie kalo misalnya ngelawan Riven Dia ngeprokin stunnya gampang banget Iya sih Karena Riven harus di depannya Annie Untuk melawan dia Tapi di satu sisi juga Riven lawan Malphite juga susah Iya Jadi gitu Dan sangat menarik sebenernya kamikaze gue bilang bikin satu kesalahan disini Yaitu Misalnya contoh Dia menghindari Malphite lalu kirim Rivennya ke mid gitu kan Iya Dia Malphite nya ke mid aja Dituker Dan Malphite bisa main di mid gitu loh Iya kan gitu Iya maksud gue kayak Makanya disini kenapa Riven sangat Gue bilang peak yang kurang baik gitu Kayak sangat disayangkan peak Riven Tapi mungkin dia bisa outplay dengan mekanik Kalo misalnya outplay-outplay gitu mungkin bisa Cuman Again agak susah sih Kayak Annie tinggal klik kanan Cue gitu Pasti stun pasti kena Gak bisa diindarin Gak bisa diapain gitu Nah terus lucunya tuh ini Kalo misalnya mereka mau agak ngelucu dikit warfare gitu ya Purely buat iseng gitu Maksudnya buat ngelawan Kom-nya Kamikaze Iya kan Alistar dimainin ke top Malphite ke mid Annie jadi support Maksudnya Ya bisa juga sih Maksudnya Iseng gitu Biar buat nge-counter match up gitu kan Walaupun sebenernya gak perlu gitu kan Karena gue ngeliat dari warfare aja Komposisi mungkin Yang minusnya disini Ini adalah seorang Kehadiran seorang Annie disini Dimana mereka Kamikaze berhasil nge-pick Lissandra Tapi kembali lagi Yang selalu gue pertanyakan sama Kamikaze Adalah mereka gak pernah mau nge-pick tank Iya Iya kan Mereka gue gak pernah ngeliat Tank yang bener-bener kerjaannya sebagai seorang tank Ini Kamikaze Sebenernya metanya sih oke untuk seperti itu Tapi Kenyataannya adalah Kalau mau pick yang non-tank seperti itu Harus ambil kayak Kindred Atau Graves Jungle gitu Disini ada player spotlight kita lihat Dream Forest melawan Divide yang tadi kita bahasnya Dua ADC Dua Tristana Oh dua Tristana bahkan Yang kita Apa ya Dua ADC yang jelas Bagus Ya kan kalau misalnya lo liat KDA nya aja Disini sebenarnya gak terlalu jauh 3,8 2,6 Oke Itu mungkin itu perbedaan yang paling gini disitu GPM nya Beda tipis Beda tipis CS per minute nya beda tipis Iya Ya kan lo liat kill share nya juga beda tipis Damage share nya yang paling deket 31 sama 33% Ya bener dan disini kita lihat Dengan creep per minute nya maksudnya kayak Divide lebih ke arah farming lebih bagus Daripada Dream Forest Tapi di teamfight Dream Forest posisinya lebih bagus Karena keadaannya lebih tinggi Iya Jadi dia ada perbandingannya disini gitu kan Tapi sisanya semuanya ini adalah Matchup yang Cukup imbang di bot lane Kita akan Gue baru sadar juga mungkin Berarti Dream Forest ambil Tristana Supaya Divide gak bisa pakai Tristana Bener 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 Maka tadi dia bingung Gue ambil Kalista gak ya Kastat Korki ya Cuma dia Korki juga banyak Gue liat dia main banyak Korki banyak Ezreal Tapi yang Emang yang banyak dipakai itu adalah Tristana Dari dua tim ini Akhirnya mereka ketemu Jadi ini akan menjadi pertandingan Dan gue bilang sebenernya Asik Seru Bakal seru Kedua tim gue bilang walaupun Perbedaan maksudnya Warfare 3-5 Dan Kami kan Z-2-7 itu beda dikit gitu Mereka sama-sama Win 2 dan 3 gitu Perspektifly Jadi kayak memang kedua tim Imbang Harusnya Ya tapi kemudian lagi Yang pengen gue Highlight ini oleh kamikaze Dengan Riven Ya Riven Riven mid ini Oke di season lalu Ini populer banget Karena faker juga pake gitu kan Cuman sekarang gitu Apalagi dengan adanya kehadiran seorang Annie di mid Gitu kan Gue gak tau kenapa mereka ngambil Riven Nah Zin kayaknya Sebenernya populer banget enggak sih seorang Riven Cuman yang bikin beda ini Tapi bisa jadi cheese peak Jadi kayak peak surprise gitu Bisa membawa Warfare ke Suatu posisi dimana mereka gak tau harus ngapain Riven ini gitu Kalau misalnya Jadi gamble gak sih? Gue bilang sih gitu Maksudnya ini loh yang kamikaze seling melakukan adalah Mereka seling melakukan gamble-gambal seperti ini Yang jadi Malah gak terbayar Betul Itu gue rasa Minusnya mereka adalah Mereka bisa banyak kalah kayak gitu Karena mereka terlalu banyak gamble yang gak terbayar gitu lah Dua win yang mereka menangkan itu adalah gamble-gambal yang terbayar Ya 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 Karena lo liat di pertama kali aja Kita tim yang pertama kali pake Kha'Zix Dan mungkin the only team yang pake Kha'Zix di LGS adalah kamikaze Ya disini sih Kamikaze bergegroup di atas Sedangkan Rivennya tadi terlambat Apa mereka mau invade? Rivennya tadi gue liat masih lama beli itemnya Mungkin dia bingung Hmm lawan Annie Doran Blade kah? Long Sword kah? Beli 3 Potion supaya ada sustain? Atau akhirnya dia memilih Doran Shield disini Untuk main sustain Doran Shield sendiri mengindikasikan bahwa dia gak akan bermain agresif Dia akan bermain pasif Tunggu geng mungkin Ya seperti itu waktu dari sini ada invite Iya kita akan melihat insect Gardena, Dumpsky, Divide, dan Chaser Sudah bersiap-siap di tribus bawah Atas Oh Ya Di atas tapi di bagian bawahnya Maksudnya tribus Ya 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 Di tribus atas Point Deliver Point Deliver Okay forget it Gak penting So anyway ya mereka mau invite Mungkin memport cari Kalau misalnya musuhnya swap lane atau enggak Karena mungkin Hmm Untuk 2 lawan 2 Corki, Tristana Imbang sih sebenarnya menurut gue Untuk kedua Boot lane sama support Kalau ketemu gitu Wait Kenapa korki ke atas? Swap lane? Ya mereka mau cari swap lane Kayaknya We don't see this everybody Jadi enggak semua Gue jujur jarang banget ngelihat swap lane Ya kan Dan mungkin ini adalah Swap lane pertama yang bakal gue shoutcast di LGS Ya ya Tujuannya disini yang paling penting adalah satu Yaitu male fight itu bakal susah farm dibandingin seorang Lissandra Apalagi kalau diserang sama ADC dan support lawan gitu Nah male fight akan lebih susah farming di under turret Harusnya di male fight sekarang langsung recall Dia jungle sama Renggar Dia ambil tower bawah Tapi disini akan bertemu Apakah dia ngelihat Lissin tadi di top Dengan Lissandra double jungle Ya tentunya para pemain dari kami ngasih ini Maksudnya kembali lagi ya Swap lane yang jarang kita lihat Dan gue rasa kita akan melihat Tentunya Ini adalah suatu hal yang normal ya Maksudnya di swap lane ini ya Dimana mereka akan ngambil tower pertama dengan cukup cepat ya Tentunya tower bot dan tower top gitu kan Yang kita sudah melihat As usual gitu ya Disini tiga pemain di atas pun juga sudah mulai nge-peel tower demi satu demi satu Malah berempat disini Dumpski, Divide, Insect dan Chaser Dan mid lane Riven Dan Annie tentunya disini akan bermain Mereka akan fokus nge-farming mereka masing-masing gitu ya Gak akan peduli ya udahlah gitu Ya disini kita lihat Correctly if I'm wrong Tapi Felix itu setau gue seorang support dari team warfare Tapi disini bermain sebagai jungle Mungkin dia gak de-roaster change Mungkin dia gak de-roaster change Oh disini kita lihat bagaimana Riven menggully Annie Di mid lane Tapi raffil ini Gue jarang ngeliat ya Kayaknya pemain sub mereka baru masuk Barney sendiri gak main DNA juga gak main dari team warfare Mungkin mereka mengadakan pergantian Roaster Yang Uh Trisana pake potion Gak buat apa-apa Mungkin kepencet Gue lagi liat ini potionnya kenapa kepake baru Mereka gak ngapa-ngapain di bawah Cuma dragon Kayaknya kepencet sih Tapi disini tentunya akan menjadi dragon pertama untuk team warfare Mereka yang bermain dengan cuma agresif Mengambil objektif demi objektif Ini mungkin Malah gak berbayar untuk kami kasih Nah ini shotgun yang bagus banget Karena kita lihat creep sendiri Oh Riven datang Oh Gardena harus tertahan disana Tapi ada Para pemain dari kami kasih Chaser Damsky Dan mulai datang Satu demi satu Para pemain dari WF harus kembali mundur Dan Darius Mendapatkan Dragon tentunya Dragon pertama untuk team warfare Dan sama-sama Satu tower Setelah swap lane yang Cukup enak kan A chase of pace gue bilang sih Maksudnya kita jarang ngeliat swap lane Akhirnya kita lihat satu Bener Dan hal yang terbesarnya Yang paling efektif disini lah Bukan cuma dragon Tapi tadi Riven berusaha contest dengan flash dia Lalu dia bukan flash Lalu dia bukan flash Tapi ada reflect Queue yang sangat bagus Dari Ravil disitu Langsung counter Gak bisa ngapa-ngapain Langsung Rivennya Langsung disengage Also Also Morgana tadi sempat kayak dateng Lissandra juga sempat dateng Kayak mau contest Tapi gak dapet apa-apa Akhirnya itu bisa bahaya Karena Waktu yang dispend untuk itu Morgana gak dapet level Dan Ward juga gak kepasang Segala macem Itu bisa Berdampak ke game ini gitu Dan disini tentunya Naruga harus menahan bot lane sendiri Dan Kita akan melihat Para pemain Mungkin ini soplainnya Ditukar lagi gitu ya Iya Jadi kita soplain lagi Jadi pokoknya yang penting tower Apa namanya Kita dapet 2 tower Kita dapet 2 turret Kita dapet 2 turret Sama-sama TR1 Dan tetapi Naruga disini Masih harus menahan Serangan demi serangan Dari ADC dan support Dari kami kasih Naruga Dengan mana yang terlalu sedikit Gak bisa Dia gak bisa ngapa-ngapain Dan dia juga udah pake teleport Dan disini kerjelekannya Mal fight dibanding Lissandra Lissandra dia bisa wave clear Dengan Q nya di top lane Akhirnya nanti Trissana dan Alistar juga gak bisa ngepush Yang harus dilakukan warfare adalah Mengirim Felix ke top Ngedive Lissandra ini gitu At least bikin dia mundur Supaya tower bisa hancur Kalau Felix gak ke top Ini tower mungkin gak hancur menurut gue Kalau misalnya menekat trading satu lawan satu Maksudnya Chaser mati Terus Felix mati Itu sebenernya udah payoff banget sih Gue bilang sih Atau at least bikin Chasernya mundur aja gitu Gak bisa di fight Iya dan Rafael pun harus mundur disitu Dengan sedikit love tap Dari masing-masing tim Naruga masih mencoba untuk bertahan Tapi tower Kembali di peel perlahan-lahan Dan Naruga Berhasil memukul mundur Seorang divide Tapi kita akan melihat Insect yang perlahan Tapi masih datang Udah ganti nama disini ya Udah ganti nama Hahaha Awalnya Insect Sekarang Insect Lalu Naruga Masih Berjalan Dengan mana yang cukup dikit Tapi kita gak melihat Insect Masih Malah-alah di commit ya Ya bener Dia gak jadi dev bot Sebenernya tadi Morgana ke top Gue rasa percuma sih Dia harusnya di bot aja Oh di sini ada geng Ah flash yang amat disayangkan Tapi divide disini akan tertangkap Dengan smite biru yang sudah dikeluarkan Tapi divide Kembali bertahan Masih ada Insect disini Mencoba Cue sudah dibuang Insect Gak ada energy Gak ada energy Dan gak ada synergy Dimana divide nya mundur Dan akhirnya Si divide mundur Insect nya maju Ya 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 Sebenernya tadi divide bisa counter Tapi dia kayaknya gak lihat bahwa Insect coming Atau gak ada miskomunikasi gimana Kayaknya sih miskomunikasi Tapi Naruga disini ya Masih dengan mana yang terlalu kecil Tidak bisa melakukan wave clear Dengan efektif ya disini Dan uuuu damage pertahanan tapi pasti Mulai mencicil HP Naruga yang sudah Di bawah 50% Ya yang menarik disini adalah satu hal Seharusnya warfare itu Tadi habis ngancurin turret di bot Mereka kirim ADC sama supportnya di bot aja Ditahan gitu Kasih Naruga ketemu sama Chaser Dimana Naruga lawan Chaser Pasti Chaser ngepush kan Lalu disitu kita lihat di top WF sendiri udah gak ada turret Dan akhirnya Kepush ke arah Naruga Dimana Naruga bisa farming dengan aman Begitu tapi Sekarang jadi berbahaya Karena satu Chaser juga disini Ini kita ngomong nge-Lisandra gitu ya Dengan pasif yang dia bisa dapet free spell Iya kan Udah meski Mungkin itu deh Kombo yang gak jalan ya Gak jalan dan juga Sebenernya dua kesalahan besar sih Tadi yang gue bilang Yang pertama adalah satu Dari tim warfare Mereka salah kirim ADC Yang kedua Habis warfare salah Harusnya Kamikaze bisa memanfaatkan Dengan cara Hancurin tower bot Dan Chaser Defend di top sendirian Bisa gitu Tapi Korganannya ke top Ngapain gitu Maksudnya ini bot udah harusnya tower Dapet dari tadi Sebenernya Chaser Kalo dia jaga sendiri di atas Itu bisa Bisa Lihat aja Dream Forest sama Raffi Ini gak bisa ngapa-ngapain di top gitu kan Kembali lagi Clearing wave nya seorang Lisandra Itu jauh lebih kuat daripada Naruga Bener Dua kali Q aja langsung mati creep banyak gitu Kayak Mau gimana Kepusnya Damski Dengan Q yang sangat baik Disitu tadi Tapi gak ada follow up sih Karena dia sendiri Ya anyway Ya gue mau bahas kayak maksudnya Sekarang Naruga ke push perlahan-lahan sih Tapi maksud gue Lebih Kebuang waktu banyak disini Karena Morgana juga gak accomplish anything Raffi leh seperti yang akan ditangkap disini Tapi berhasil Dengan knock up Tapi masih ada Chaser Di belakang Ada Dream Forest Sudah siap membantu Tapi disengage sepertinya Dan Radiance akan Sedikit trading dengan Gardena tentunya Ulti udah dinyalain oleh Radiance Dan ada Lissandra di sebelah kiri Oh gak jadi Oh Gardena yang buang Ulti Bukan Radiance Radiance belum buang Ulti Ya 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 Rebirth nya masih ada Dan dia juga gak Ehm Dimenangkan oleh Radiance tradingnya Kayaknya Sebagian besar faktor utamanya Adalah karena tadi si Gardena berusaha Ngedapetin Alistar sebenernya Lalu di stop sama Radiance gitu Oh Ulti sedang dikuangkan oleh Radiance Tapi Flash out dari Gardena Flash outnya cukup baik Hanya saja Ignite disitu Akan meninggalkan Gardena dengan HP yang terlalu tipis Dan akan di dash Tapi Teamers akan kembali Kesisi Radiance Sama Ribbon nya Ehm Yang menarik disitu tadi sebenernya Si Gardena Diselamatkan Big time Sama Hex Dricker Oh temukan dulu disini Oh special package Akan datang dari D5 Dan kill pertama Akan diambil oleh kami Radiance sedangkan HP yang terlalu tipis Akan dibunuh oleh Chaser Dan Raffiel pun akan tumpang kami Kami ke AC On a very good start right now On a very very good start Mereka langsung berlima Cepet banget Gak disangka oleh Raffiel disana Dimana abis Radiance eh sorry Maksud saya abis Felix tertangkap Dia berusaha nongkap 3 Tapi Radiance sudah gak ada spell apa-apa buat follow up gitu Udah gak ada ulti Udah gak ada apa-apa Stun juga gak ada Akhirnya kena Double kick dari Insect Dan Mengakibatkan 2 extra kill Untuk Team Kamikaze disini Iya Turet ke 2 Turet ke 2 Turet ke 3 bahkan Akan diambil oleh Kamikaze Gold difference sudah makin terlihat dengan Perbedaan hampir 4k 3,8 Ya dan permasalahannya juga disini Kita lihat Corki divide disini Mendapatkan 1 kill dan 2 assist Dia udah mulai semakin mendekati Trinity Force-nya Dimana dia bisa power spike Bisa nge-siege dengan sangat baik di meet dengan ade Lissandra dan lain-lain gitu Ehm Again But Game is not over Warfare punya Malphite Punya Annie yang bisa langsung kayak Sekali combo mati 3 mati 4 Dari Team Kamikaze Dan Itu yang diperlukan Warfare disini Mereka harus tahan aja Santai aja Coba cari combo Teamfight Iya Dan begitu saja Para pemain dari Warfare yang awalnya sempet on edge Maksudnya dia sempet dapet lagian pertama Cukup awal gitu Cuman tiba-tiba gitu ya Dengan para pemain Warfare yang tertangkap satu demi satu Para pemain dari Kamikaze Gamblingnya cukup indah ya Mendapatkan Riven disini Gue belum melihat impact Riven yang terlalu besar sih Gue jujur lebih terpaku sama seorang chaser disini ya Dan gue bilang juga impactnya gak bakal besar-besar banget Tapi kita gak melihat mereka tentunya akan mengambil Riven Mungkin akan mencari leaning pressure Dari ini ya Dari Warfare Tapi Malah kebalik Biasanya kalau misalnya orang ambil Dragon Seberangnya ngambil Riven Oh Damski Berhasil menangkan Radiance Begitu saja lima orang akan Menumbangkan Radiance skill demi skill Akan dikeluarkan terhadap Annie disitu Tapi kembali lagi Oke Yang bakal gue highlight disini adalah seorang Damski Dengan Bainnya yang hampir gak pernah miss Iya Berkali-kali dengan main yang sangat baik Bainnya yang sangat baik Dan akhirnya di follow up oleh para main kami kasih Dan akhirnya jadi kayak gitu Ya betul sekali Dan disini kalau kita mereka akan ngelai Oh ultimate sudah dikeluarkan dari Chaser dan Insect pun akan mendapat kill disitu dengan cukup mudah Tapi Kembali lagi maksudnya Tadi mereka dapat early lead gara-gara Damski sempet nangkep Ya betul Itu jadi gue bilang kudos to Damski Tapi Dia bermain yang sangat baik kali ini Tapi Warfare disini dalam posisi yang Cukup solit Ya kesalahannya Memang Damski queue nya bagus banget Tapi kayak barusan misalnya Ravil gitu Kayak dia gak perlu ada disitu barusan Gitu Dia gak bakal bisa defense Gak bakal bisa ngantiin kamikaze dari ancurin turret juga Akhirnya begitu mereka lihat Kamikaze lihat Ini Alistar baru level 5 Gak ada flash gak ada apa Langsung di dive aja Dan dia mati Kasih free kill lagi Dan free turret Gitu Jadi kayak udah sekarang posisi agak Sangat grim Gold difference sudah hampir 5 ribu di menit 12 ini Skor 0-5 Diungguli oleh kamikaze disini sangat jauh Untuk menit 12 Jauh banget Korki udah Trinity Force CS lead juga 30 Hampir 20 maksud saya Jauh overall semua dimenangkan oleh tim kamikaze disini Kalau lu lihat pun dari gold difference Sudah mulai terlihat ya Maksudnya Kita lihat edisinya aja dia Dream Forest dan Divide Perbedaannya udah 2000 Ya dan sebagian besar adalah 2 kill yang dihasilkan Yang didapatkan oleh Divide disini Jujur gue lagi agak lost forward sekali Karena warfare Yang gue harapnya adalah Dia bisa bermain dengan cukup baik Dimana emang dia terkenal dengan Early to mid game yang cukup baik Tapi kenyataannya sekarang adalah Warfare ini Dikalah Maksudnya gambling seorang kami Mikaze dengan pick-pick mereka ini Malah berhasil Bener Bener banget Dan disini juga kita lihat Sebenernya Warfare ini Mid game Emang early game Dia sebagai tim Performanya biasanya lebih menonjol Di menit-menit segitu Tapi Komposisi sekarang dia lebih ke late game Any late game itu Bisa kayak Langsung instant core key mati Ya itu bisa cuma QA hilang QA hilang Flash air mati 2 gitu Udah gampang banget Dan juga ada male fight Lalu ada disitu juga ada Renggar Yang bisa combo follow out Dan lagi Tristana Ada hyper late game carry gitu Yang dia terkenal dengan hyper late game carry nya Jadi disini para pemain dari warfare Mungkin mereka harus opt out Untuk kejar belakangan Jadi maksudnya Mereka Yang sekarang mereka harus lakukan adalah Apa yang harusnya XPN lakukan Ketika mereka akan naik gaming Mereka harus turtling dulu Ya kan Farming 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 Ketika menit masuk Menit 20 Menit 25 Baru mereka mulai kontes Nah Yang beratnya dari komposisi warfare ini Mereka untuk turtle agak sulit Karena mereka gak ada wave clear Disini male fight wave clear Jelek banget Yang paling Renggar hampir 0 wave clear nya Any sendiri harus range nya kecil Deket Dia harus mempertaruhkan Kena morgana binding Kena insect dari Oh disini ada insect dari Insect Insect dari insect Dan arugan disini harus tumpang Begitu saja divide berhasil Mendapatkan kill dumpski Akan selamat Oleh heal yang diambil oleh divide Heal yang dikeluarkan oleh divide Summoners sangat baik Membantu seorang support disini Dan begitu saja Kami kasih gambling yang sangat baik Disini dengan Oh ultimason dikeluarkan Deep Forest Berhasil mendapatkan insect Dengan Sinergy Yang sangat baik Dari radiance Radiance dan dream forest Kedua pemain ini Emang dari Week 1 Selalu stepping up Untuk team warfare disini Memang mereka yang Harus stepping up Untuk carry game ini Untuk carry Team ini terutama Dan tentunya tadi Warfare disini ya Gue jujur Agak bingung Maksudnya berkali-kali Mereka ketangkep dalam posisi Yang harusnya mereka Nggak usah ketangkep Ya Sebenarnya tapi juga mereka Nggak nyangka sih Mereka harus respect Mereka harus pikir Lee Sin ini Jarak get closernya jauh banget Ada Q Ada W Ada Flash juga gitu Bisa dengan mudah menangkap Lissandra juga sama Ribbon juga sama gitu Harus hati-hati Namanya udah Insek ya Jadi kayaknya Lo harus hati-hati Sama Inseknya Insek gitu Nama Insek tuh awalnya Dari mana sih Dari player Insek Dari player Insek sendiri Pemain Korea yang sekarang Ada di tim Cina Dia yang Pertama kali mengemukakan Atau Melakukan hal-hal itu Misalnya kayak Sebenarnya disebut Insek Ya makanya disebutnya Insek Itu waktu itu Kejadiannya lagi di World Championship If I'm not wrong Tiba-tiba keluar kayak gitu Semua orang heboh Gempar banget kayak Wow Nggak ada yang tahu bahwa Lu bisa ngelakuin hal-hal seperti itu Pake Lee Sin gitu Yang dash ke World lah Terus di tendang ke belakang Anyways Para pemain dari Warfare disini Mulai bersiap-siap Sepertinya Untuk Skidemish di bawah ya Kita akan melihat Chaser Sendiri di atas Dan Uuuu Tapi naruga Tertangkap di tengah-tengah Dan itu adalah sinergi yang sangat baik Damski dan Divide deh Jadi dia tahu kalau misalnya naruga Bakal ketakam sama Damski Dan kembali lagi Oh Damski Dengan Bind yang sangat baik disini Wow Tapi naruga disini masih ada telepon Nah ini permasalahan yang gue bahas tadi Nggak ada wave clear sama sekali Dari tim WF Kali cuma Tristana Tapi itu juga kayak bahaya Bisa kena binding kill Dari Morgana langsung mati gitu Tendangan disini dari Insek Dan Nggak akan dilanjutin dari Insek Takut Soalnya disitu ada Alistar Begitu dia masuk Oh ini dia Oh ultimate Ternakan tiga Ada naruga dari atas Ultimate Dan ada naruga Damn ultimate sudah keluar Dan Damski harus tumbang satu demi satu Para pemain dari warfare Mendapatkan satu Tapi akan di return Oleh para pemain Dari kamikaze Dan begitu saja Rontok satu demi satu Para pemain warfare sekarang Dalam posisi yang sangat tidak Dan Damski Oh sorry Raffi leh harus tumbang naruga Dalam posisi yang nggak begitu enak Dan naruga pun harus tumbang Seperti disini Oh satu air lagi mati Hmm Wow Para pemain dari kamikaze Berhasil Memutar keadaan Dengan begitu saja Tadi gue rasa Integrity maksudnya Kamikaze berhasil bertahan disitu Dia bilang Kita harus disengage Kita masih bisa war Kita masih bisa war Akhirnya mereka malah menang Trading Three Sorry Four Tiga buat empat apa Dari tim kamikaze mati tiga Dari tim warfare mati empat Iya Tiga buat empat Dan itu sebenarnya Sudah keputusan yang sangat baik Dari tim YF Itu yang diperlukan YF Karena mereka nggak bisa sieging Mereka nggak bisa turtle Mereka harus hard engage Any flash Combo dengan Alistar yang baik Rengar yang baik Dan Malphite sendiri tadi naruga Disitu teleport Dia ignore Corki itu udah benar banget Dia harusnya nggak Corki kita lihat lari ke atas Dia nggak kejar Karena Corki udah segitu Udah nggak bisa fight Nggak usah Nggak usah peduliin Corki gitu Bunuh yang lain Dan tadi sebenarnya Walaupun emang chart yang sangat baik Cuman gue nggak tahu kenapa Kayaknya backline yang warfare Malah rontok gitu kan Malah hilang Karena kita terus Sorry ada Lissandra Disitu lalu ada Lissin Ada Lissin Ada Morgana Dan ada Riven Faktor terbesarnya sih gini Harusnya warfare tadi menang Tapi Kamikaze menang Karena Timetnya dia pas banget Dia digunakan Dimana harusnya Emang lockdown ini Dan di lockdown sama dia Dan tiba-tiba langsung tumbang Bener Chaser disini Per-306 Performanya bagus banget Udah sakit banget Ultinya sekali kena Combo sama Riven Tadi langsung kayak Mati semua gitu sekejap Very very good play By Kamikaze disini Dan Ya kan Gue tadi sempet mikir itu Baron Tapi gue lupa Masih menit 18 ya Menit 18 Dan aksi yang Sudah sangat rusuh gitu Dari tadi gue Gue jujurnya kaget Ini masih menit 18 Dan tentunya para pemain dari Kamikaze Mulai mendapatkan Percaya diri yang mereka Perlukan disini ya Maksudnya setelah Gambling begitu banyak Dan istilahnya Kayak hampir gak ada hasil Sama sekali gitu ya Akhirnya mereka bertemu dengan Asal-asal tim yang Oh Ravile Gue jujur gak begitu Oh Tapi Radius berhasil Membunuh Insek Begitu saja Ravile Di depan dan Lo lihat Felix berhasil Mendapatkan Gardena Dengan Solo Kill Solo Kill Mungkin Gardena Lagi gak ngeliat atau apa Gue gak tahu Gue harap bisa lihat Replay nanti Tapi Keunggulan yang Atau keuntungan yang Sangat besar untuk Tim Warfare Apalagi keadaan mereka yang tadi Udah behind hampir 10.000 code Akhirnya mulai comeback sekarang Perlahan lebih pasti Disini ya Bener Dan tentunya para pemain dari Warfare disini Mulai menunjukkan Permainan mereka sebagai seorang tim ya Radius kembali lagi tadi Menunjukkan performa yang sangat baik Sebagai seorang mid ya 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 Radius Lalu Tristana juga Selalu kombonya bagus banget Razor sendiri Decision makingnya bagus untuk buka disitu Dia lihat Insect Terlalu overpush disini Dia bisa langsung buka Yang bakal kewakilan disini adalah Sinergi dari 2 carry di Warfare ini Dan Kenyataan bahwa mereka pinter Baca situasi Mereka tahu Kamikaze dimana mereka Emang sering over Apalagi dengan Adanya seorang Morgana Ada seorang Riven Lalu ada Lissandra Dan lalu ada Lee Sin Emang adalah champion-champion Yang Prone to overpushing Prone to offsides Karena mereka Mereka tahu mereka bisa Dash keluar Tapi kalo misalnya udah Ketangkep kayak gitu What can you possibly do Ya bener Em Kayak gini udah kayak Em Satu-satu kill dua kill gitu Sangat berarti untuk Team Warfare Karena Warfare late game nya Bakal menang kalo menurut gua Lebih kuat Dimana kondisi menang lagi ketinggalan Every gold matters Betul 100-200 gold bisa dibilang gede Cukup gede gitu Apalagi menit segini gitu Dan lo liat sekarang Gold difference nya juga udah mulai kekejar Sekarang udah mulai masuk ke 6K 6,9 ya Tapi daripada gold gua lebih ke arah momentum sih Momentum Corki power spike Momentum Riven dan Lissandra power spike Yang kalo misalnya diulur Makin lama KZ disini hilang momentum Tapi sekarang belum Sekarang belum Masih di tangan kami KZ disini Tapi momentum perhatian pasti mulai ke Lamp lari ke tangan warfare disini ya Maksudnya kembali lagi dengan offset offset yang harusnya Gak hadir disitu gitu Alasan kenapa warfare tadi sempat kalah Karena mereka juga melakukan hal yang sama gitu Dan warfare tau Mereka gak bakal Ngebiarin KZ seenak jidat gitu Diri di depan mereka gitu Ya betul sekali Dan yang sangat menarik juga Dari kedua tim komposisi disini Setiap teamfight pasti bakal seru banget Kenapa? Karena dua-duanya ini pilih tim Yang bekerja untuk bunuh backline musuh Ya teamfight based banget ya Bener-bener bunuh backline musuh based gitu Gak ada pill Yang nge-pill kita lihat dari tim warfare sendiri Yang nge-pill siapa sih? Paling Alistar Q sekali Udah Satu teamfight Q doang satu Ultimate dari Bener Sama Nanuga aja dipakai di awal Betul Mungkin bisa untuk pill Tapi Kita lihat juga dari tim kamikaze Disini pill siapa? Paling A nya Morgana that's it A nya Morgana doang black shield that's it gitu Mau Riven mau nge-pill gimana gak bisa So Mereka backline killer semua disini Bener Dan itu menunjukkan bahwa game pasti bakal menarik gitu Karena mereka bakal haus darah Dua-duanya harus haus darah Gitu Ini hashtag backline killers ya disini ya Ya Tema dari pertandingan kali ini Dan tentunya para pemain dari kamikaze Mulai memberikan pressure terhadap lane Dengan way clearing yang cukup besar ya Ada Corki Lalu ada Morgana Lalu ada Lissandra yang gue bilang Ya dan juga poking mereka kuat banget Sekali Morgana kena Q bisa langsung mati satu orang Oh Oke Oke Mungkin cooldown nya udah mau habis Waktunya udah mau habis Jadi dia pake aja Damski disini adalah Gue jujur pengen ngeliat pemain yang Damski disini Dimana dia Bain nya hampir gak pernah mis Dan selalu kena ketika momen-momen penting Bentar itu yang penting Jadi poking nya Para pemain dari kamikaze dimana ada insek yang bisa melakukan insek itu gitu kan Dia bisa nangkap satu saat nangkap dua gitu kan Ya dan juga Damski disini bisa sangat berperan yaitu black shield nya yang kita bilang Disini kondisi divide sendiri 402 yaitu seorang carry yang penting untuk dilindungi Jadi yang bisa ngelindungi black shield Jadi timing black shield nya itu harus pas banget Kalau dia terlebih cepat atau lebih lamban bisa fatal buat tim kamikaze Bisa runtuh Dan kalau misalnya kita bahas sedikit disini adalah farm yang dipegang oleh Dream Forest Sangat jauh berbeda dengan farm yang ada di tangan divide Sementara kill nya aja udah beda jauh Udah jauh Mereka udah kalah item Jadi Dream Forest disini harus mencari cara dimana dia bisa farming gitu kan Tapi kenyataannya adalah kalau misalnya dia berani maju-maju dikit Ketangkep sama Damski yang at the moment lagi on point Ya ini bisa bahaya banget untuk tim warfare disini Mereka harusnya gak ngepush mereka harusnya defense aja Mereka udah main terteling tapi kita gak mungkin melihat para pemain dari kami kasih gak berani ngebales ya Dan kita gak melihat disini Insek akan menangkap Radian Sedia dalam posisi yang cukup tidak enak tapi berhasil flash out disini dan divide Malah tertangkap pelawan empat orang tapi ada seagardena berhasil membuang ultinya membunuh satu Dan Chaser berhasil membuang satu lagi Gardena mendapatkan double kill disitu Radiance tiba-tiba sendiri Insek pun berhasil mendapatkan Malphite Apakah akan dikejar oleh Chaser disini Dia seorang Chaser tapi gak As Chaser as he supposed to Iya jadi Radiance disini sepertinya kan selamat ya Not leaving up his name Chaser tidak mengejar oke Tapi berusaha at least he tried Dia udah bersayang Tapi kayaknya kalau kejauhan malah mati sih karena dia masih megang stun tadi kan si Radiance Karena di burst down sama Radiance emang jujur damage nya juga udah kelihatan Ya cuma untuk mati sih kayaknya Karena gambling lah tapi mungkin itu terlalu banyak risknya ya harusnya gak perlu Anyways kita akan melihat Radiance disini harus menjaga sendiri Gak ada teamers di sampingnya sayang sekali Jadi parah kamu main dari Warfare mulai respawn ya Iya dan tier 3 turret diambil gitu aja lalu mereka mundur siap Dragon Kayak lo bilang tadi harusnya Warfare gak gak push Iya karena bahaya banget gue sadar dimana tadi Trissana cuma ada BF Sword dan satu rapid fire cannon gitu Kalau mereka teamfight di tempat yang gak menguntungkan apalagi considering mereka ada Lee Sin Ada Lissandra yang bisa flanking dengan sangat mudah Item mereka juga kalah gitu kan Betul Mereka gak bakal menang teamfight there is no way they win the teamfight Iya dan itu malah jadi bad call banget dari Warfare yang gue Bener Awalnya mereka tadi udah sempet mulai mengkikis gold lead sekarang udah balik ke 10k lagi Betul udah balik ke 10k Walaupun mereka dapat menangkan sebuah Dragon disini tapi gak terlalu matters gitu Doesn't matter Dan Corki juga belum pass his power spike gitu Disini mengapa alasan Corki itu kuat banget di meta sekarang gitu Dia bisa kayak sampai menit 35-40 itu masih berarti gitu Jadi Warfare gue bilang nih Kalau gue menurut gue dia harus beli at least bawa ke menit 45-an Baru bisa comeback menang teamfight secara fair-fairan gitu Kecuali mereka bisa nyolong satu demi satu dan Kamikaze satu demi satu juga membuat kesalahan yang tidak penting Betul Tapi gue rasa disini Kamikaze akan bermain Maksudnya kita lihat sendiri aja mereka gak main terlalu agresif Mungkin akan melihat Chaser yang tiba-tiba masuk ke tengah-tengah sini ya Tapi gue rasa gak bakal dipani selalu banyak Karena dia tahu backup-an dia banyak Maksudnya backup-an dong udah kayak mau tahu running Dan juga disini kita lihat kayak Game udah sepeduhnya kalau menurut gue di tangan Kaze disini Dia bisa Dragon Maksudnya dia bisa Baron, dia bisa push Oh, oh, Ultimate dan Ruger Tapi tidak ada backup Ada Ultimate Radiance Dan Chaser pun harus tumbang disini Berhasil dapat satu Insek Harus di-lock up oleh Raphile Divide Masih mencoba untuk hidup disini Tapi akan dikejar dari para pemain Kamikaze Dan bam, shutdown dari Team Forest Dumpski last man standing Sorry, masih ada Riven Masih ada Gardena yang harus kabur Tapi last man sendiri Dumpski disini Hanya sendiri Masih jomblo Eh, oke Ya emang Dumpski disini kehilangan sebenarnya Tapi Rivennya tadi ada posisi Mereka pinter Ngaruga lihat Riven di tempat lain Atau abis recall Langsung di-engage pake Flash Ulti War coverage yang baik sebenarnya tadi Dari seorang ini ya Dari seorang Warfare ya Ya, 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 ya Ya itu Warfare coverage yang sangat-sangat baik Tadi sempat ngelihat bahwa Riven ada di bush yang di deket Wolf gitu kan Jadi mereka berani majuin Karena tau kalau Riven berani maju flanking sendiri Dia bakal mati gitu kan Betul, dan juga Kredit gue kasih ke arah Warfare untuk warding Tapi Kamikaze dengan keunggulan segede Keunggulan segede ini Harusnya mereka bisa lebih kontrol Tadi harusnya bisa menang sih gue bilang malah Betul, tapi kita lihat Kontrol visinya Kamikaze disini agak kurang Padahal dia udah head jauh banget gitu Ya, dan gimana ya Mungkin gue bilang sih tadi Kudos banget untuk Warfare Karena call yang sangat baik ya Ya, gue Kalau misalnya mungkin Gak semua tim bisa nge-spot out Bahwa Riven lagi out of position Dan mereka gak berani ngambil gamble Untuk menyerang kayak gitu Karena jelas tadi kalau misalnya kan Kamikaze gak ketangkep by surprise Gua juga kaget Tadi tiba-tiba menaruh gak maju Itu harusnya Kamikaze bisa menang Dan gue sendiri gak yakin tadi Dengan oke dia nangkep knock up nangkep 2 orang Lalu misalnya Misalnya Lissandra Sedetik aja gak mati lalu dia sempet ulti Itu rata Rata, rata dari tim Warfare lalu game end gitu Sebuah gamble yang gede banget Tapi dimenangkan oleh Warfare jadi cuan Dan gue bilang sih nih Satu lagi Backup yang datang dari Warfare Itu tadi sinerginya kuat banget Eh kayak kita kembali lagi bilang Warfare ada salah satu tim Yang emang team fight nya kuat Gitu kan dari tadi Baru ditunjukkan di tadi gitu Gimana mereka udah kalah item Terus mereka malah bisa menang gitu Ya dari sini dimulai Dragon dimulai oleh tim Kamikaze Di sini mereka berusaha pancing Kami bisa senjata makan tuan Ini harusnya Kaze gak melakukan ini disini Bisa bahaya banget Ultimate dan aku pun sudah up Dan Dragon akan diambil disini Ya saya baru akan diambil disini Ultimate dari Radiance sudah datang ultimate Dipuang ke Radiance juga disini Dan Radiance berhasil dapat double kill Satu demi satu mulai tumbang tapi Rifon berhasil mendapatkan Radiance Valix mendapatkan Gardena dan Chaser Masih hidup plasma standing Uuuuh 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 Warfare disini bagus banget Ini kesalahan fatal dari tim Kamikaze Dia tau banget Warfare Tim komposisi team fight Dan harusnya gak digituin men Dibawa ke Baron Ya mati Walaupun tadi mereka udah dapet Baron Ya kan tapi lu tau dong Kalo misalnya lu ngambil Baron Skill lu 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 buang semua Ya kan tadi lu lihat skillnya itu Yang disimpan cuma ultimate 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 Bener Dan selalu Kenyataannya adalah Andy Burst Renggar Burst Tadi Lee Sin gak sempet ngapain mati Di fight sebelumnya Ehm Lissandra gak sempet ngapain Mati gitu Dan Riven darah udah setengah Waktu fight mulai Iya Dan dia udah ngebuang ultimate Tapi hanya sampai disitu Ya that's it Dia cuma hilang radiance gitu kan Dan itu fatalnya disitu Ketika dia Gue rasa sih mereka juga ngacakin Dream Forest Ya kan Mereka berusaha Tapi siapa yang bisa ke belakang ya gak Lissandra udah di lock Ehm Lalu disitu Riven juga udah setengah darah Kena exhaust segala macem Lee Sin langsung mati dan Masa Corki Ya kan gak mungkin Corki nyerang Tristana di belakang Jadi Ehm Ya itu kesalahan besar dan akhirnya dibayar dengan harganya mahal Belum terkejar Belum terkejar Tapi sekarang cuma beda 4.000 Jauh banget Perbedaannya udah mulai di close Bener 6.000 Sekitar 6.000 Killnya pun sudah mulai beda Dan itemnya pun sudah mulai sama Terkejar Dan Warfare late game kuat Iya Ini masalah terbesarnya Apalagi tim tim Komposisi team fighting mereka yang Jelas knock up nya banyak Apa segala macem Setelah Black Shield Hanya bisa kerja untuk satu orang Ya Jadi At the moment gue rasa mungkin Kak Z tadi Satu Komposisi yang no tank ini Ini akan jadi masalah Ya kan Kedua Ehm Mereka terlalu percaya diri tadi Ketika mereka Mereka mikir Kita bisa fight Kita bakal menang kalo kita fight Karena kita lagi mimpin Kenyataannya adalah Gak bisa Karena posisi lo itu Ketika lo di ultimate sama Malphite Lalu dimasuk Oh KD fight Oh ultimate Tapi Black Shield nya sangat baik Dari Damski Sangat on point Tapi Insek harus tumbang sepertinya disini Masih hidup Dan shutdown tentunya satu Untuk Gardena Dream Forest berhasil menerbakan Insek Tapi Naruto gak akan tumbang Dan satu demi satu Radiance HP sedikit Akan dibunuh oleh Gardena Dan tiba-tiba Posisi terbalik Naruga Dalam posisi yang sangat tidak enak Dan last man standing disini Neville Wah Wow Wow Game Ini comeback ke tim KZ lagi Di end Mungkin bisa di end disini Kalo menurut gua 30 detik Harusnya bisa di end Harusnya bisa di end Ini harus risk of against time 30 menit harusnya bisa Dutup jantung gua naik men Tadi gua jujur gua mikir Warfet bisa warfare Bisa warfare Bisa tiba-tiba Kami kasih Kembali menunjukkan dominant site Mereka dalam team fighting ya Aus darah mereka Tunggu dulu Tapi ini bahaya Kalo mereka gak berhasil Lalu mereka mati disini Bisa di back Mereka di counter lagi Kalah Jadi Trisana udah spawn disini Disini 10 detik any 5 detik lagi Renggar Apakah bakal di end Rahありがとうございました Mener pää, as perfectо Dan Damski harus tumbang sepertinya BAM! 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 Befor respawn Akan keklari Tapi harus mati Dan sepertinya akan menjadi kemenang Oh belum Belis merhasil menerang satu Meneramekan dua Masih ada orang lagi disini Wigger juga respawn Dan para pemain dari kami KZ Perlahan lebih pasti Harus kembali mundur Hampir ngelantas Aisem berhasil mendapatkan chaser disitu warfair wadah game kayak tadi itu kesalahan banget Dream Forest terlalu maju tertangkap segala macam lalu fight dimenangkan oleh Kim kamikaze tapi kayak gua bilang mereka terlalu gamble disitu terlalu banyak ya terlalu banyak ya tadi kami aja kalau misalnya menekau disengage setelah udah pada hidup itu harusnya bisa jadi kemenangan kami tapi kembali lagi gold difference mulai terkejar dan kilpun mulai terkejar Warfare di sini dalam posisi yang malah sebenarnya cukup enak karena lu lihat Minion di tengah sorry boleh di Minion di tengah ini Oh Super Mini ada dua ya iya kan jadi sekarang pushing power lagi ada di warfare untuk mid lane betul dimana dua-duanya ini adalah dua lain yang ini biternya hancur sama-sama gitu ya 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 jadi gua rasa di sini untuk pushing power at the moment a bit on warfare side tapi kamikaze disini tadi emang blender yang sebenarnya cukup fatal sih kalau bilang fatahnya di warfare airnya sih waktu mereka paksa any face dapet lalu naruga juga kayak follow up ulti tapi damski enya pas banget ya itu gua bilang damski emang lagi on point banget hari ini Yap tapi dan warfare tiba-tiba jam gitu jamnya ke insect ke insect padahal divan enggak kena gitu kalau divan kena stun lalu dia bunuh divan oke akhirnya Dream Forest jump Dream Forest yang mati duluan akhirnya kalah gitu kamikaze menang ya tapi kembali lagi maksudnya tadi permainan tadi itu emang bener-bener kill for kill kill for kill gitu ya gue bilang itulah yang asik dari dua pertandingan ini bahwa dari dua tim ini bahwa mereka kayak lo bilang tadi ini adalah dua tim yang sama-sama ngejar backline betul ya kan dan lo lihat sendiri itu tadi backline yang rontok satu demi satu itu gua gila gua 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 nggak harus gua nggak bisa nyebutin juga ya bener kedua tim bermain dengan performa yang sangat baik di top of their game bener-bener enggak ada yang nyabun kita lihat siapa yang nyabun enggak ada enggak ada yang sampai kayak feeding gimana juga enggak ada semuanya bermain dengan sangat baik gitu cuma ada satu dua small mistake yang dilakukan oleh kedua tim yang di tapi yang gua suka adalah ketika masih gitu kejadian gitu ya di capitalize langsung dari tim seberang gitu ya tapi waktu mereka capitalize juga abis itu bikin salah sedang dikit lagi dikambik lagi lagi dan that's what makes it fun kalau gue bilang ini ada trading punches gitu bener-bener cuma tukar pukulan tapi kita ngerti-ngerti di sini akan mungkin tertangkap oleh insect tapi sama-sama memiliki benshi fail dan akan dirusak itu benshi fail disitu dan mungkin oh enggak akan disenggage tentunya ya cuma itu seorang malvite dia nggak bakal bisa bunuh kalau di insect juga enggak mati dan mungkin kita nggak melihat satu skirmish besar lagi disini ya dan ini yang membedakan yaitu dimana inhibitor kamikaze udah respawn tapi inhibitor warfare sendiri belum respawn jadi ini akan menjadi cukup masalah yang cukup besar untuk warfight ketika mereka enggak enggak dan juga di midlane sorry dan juga di midlane warfare udah nggak ada turret jadi kalau super minion masuk harus ada champion yang nge-defense nexusnya udah nggak ada sama sekali udah ngejaga dan kita akan melihat para pemain dari kamikaze gua rasa kamikaze ngulur waktu supaya minionnya bisa ngasih pressure yang cukup untuk para pemain dari kami warfare untuk mundur lo liatnya sekarang di forest aja udah mulai masuk gitu ya tapi di sini kamikaze juga harus berhati-hati kalau mereka bisa mereka terlalu ngumpul lalu di kombo-wombo sama Annie tiba-tiba sama Alistar sama Malphite gelar keluar semua rata-rata dan game bisa end jadi ini bener-bener gamble banget ini semua kedua tim pasti udah deg-degan banget nih ini bener-bener sampai titik darah penghabisan dan sedikit tahu di pokok disitu wuuh stevie leberasih dong satu tapi prefi leh yang terdekat ke tengah-tengah insect berhasil meng-clear out ultimate sedeklorkan chaser di tengah-tengah dan para pemain satu demi satu mulai tumbang drift forest mendapatkan satu kamikaze gardena berhasil mendapatkan aa ha ha ini tetapi wuuh drift forest dengan flash shotnya sangat baik chaser mungkin akan tumbang tapi drift forest akan tumbang oleh gardena gardena masih on fire at the moment dan seperti itu akan menjadi kemenangan untuk warfare mungkin belum masih ada naruga naruga harus tumbang felix last yang ada unik dan that is the game itu adalah last part of effort dari warfare tadi ya dan gua rasa itu adalah mistake dimana nevile malah nangkep betul betul disitu oh fight terakhir memang udah sangat susah untuk warfare sih karena menurut gua kalau mereka nggak paksa fight juga kalah tapi kenyataannya adalah kamikaze yang membuka fight itu sangat menarik buat gua gitu karena harusnya tim warfare sendiri yang harusnya emang yang buka fight gitu tapi kamikaze malah yang buka ya dan tapi kalau misalnya bisa gua bilang ya itu tadi adalah eh dimana kesalahan di nevile adalah ketika dia ngebuka gitu harusnya tadi kalau misalnya dia nunggu untuk counter-engage dari kamikaze ya itu harusnya mereka malah warfare yang bisa menang disitu tapi kenyataannya adalah ketika dia apa namanya nge-engage terus ketangkap sama Damski lalu chaser masuk ke tengah-tengah buang ultimate ke diri sendiri itu semuanya langsung nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka jadi nggak bisa fokus chaser tapi yang lain nggak bisa difokus ketika divide terlalu di belakang terlalu terlalu jauh di belakang dan Insek terlalu tebel betul-betul banget dan disitu susahnya Lissandra kita lihat juga dimana dia masuk dia ulti ke diri sendiri yang kayak lu bilang lalu dia pakai zonya ya nggak ada counter-engage dari sana lu nggak bisa disengage dari seorang Lissandra yang melakukan itu dan itu dan damage-nya Lissandra itu sakit banget ketika dia lagi buang ulti gitu langsung rata Radius langsung mati seketika pas dia udah lepas ultimati dia langsung nge-stand dengan W nya dimana area stun semuanya kena gitu kan dan satu demi satu rata-rata-rata karena Felix tadi last per terakhir mencoba untuk bunuh orang minimal dapet satu minimal dapet chaser nggak dapet juga ya jadi itu susahnya sebenarnya semuanya survive dengan darah sedikit tapi kita lihat disini damage pertama of course core key no question ask oke emang di meta sekarang seperti itulah damage dealer yang sangat tinggi tapi kita akan melihat Annie juga disini ya dari seorang radiance dimana emang dia bermain maksudnya warfare bisa bertahan sebegitu lama karena ultimate dari Annie maksudnya call-call yang sangat baik dari seorang radiance itu ultimate dan kemarinnya bagus banget kapan buka berani cukup bold tapi akhirnya pada terakhir waktu di dua teamfight terakhir mereka berani tetap berani tapi akhirnya mereka yang bayar harganya ya dan kita akan melihat disini Dreamforest malah agak behind ya dengan dengan damage-nya dia walaupun emang kill dia sebenarnya cukup banyak sih kontribusi dia di keempat divisi ini cukup banyak cuman dia nggak bisa nge-deal damage terlalu tinggi karena kita lihat disini dari kami kasih Chaser dan Gardena ya mungkin gua sempat bertanya-tanya kenapa Riven di mid tapi gua rasa gua bisa ngeliat kenapa dia ada di mid gitu kan akhirnya setelah dari tim kom yang backline killer itu seorang Riven itu sebenarnya pilihannya cukup bagus ya betul karena terutama untuk lawan Trisana karena Trisana ini alasan kenapa disini Dreamforest damage-nya kurang banyak karena ditempel terus sama Riven jadi dia nggak sempat nge-de-damage mau nggak mau harus kayak ngekait kabur-kabur gitu sedangkan Riven sendiri punya Q yang cooldown-nya cepet A yang cooldown-nya cepet gap closer Trisana sekali ditempel harus pakai W lalu udah nggak ada apa-apa lagi 20 second iya kan harus lama gitu sedangkan Riven bisa terus kejar-kejar-kejar gitu kalau kita melihat Chaser tentunya jelas dia mungkin salah satu pemain disini yang menjadi game changing player di fight-fight yang terjadi di kamikaze gitu kan maksudnya apalagi dari final fight tadi dimana itu it was a very good call dimana dia masuk ke tengah-tengah langsung buang ulti ke dirinya sendiri bener kan dan kamikaze sorry Warfare kaget gitu tiba-tiba lho kok ada gua aja nggak ngeliat tadi tiba-tiba si siapa namanya Chaser masuk ke tengah gitu kan dan mereka nggak bisa fokus karena pekanisnya sangat baik itu dari Chaser dan kita lihat juga disini Damsky ngalahin damage-nya Lee Sin dan juga hampir sama-sama damage Trisana dari tim seberang which is it's a support Morgana maksudnya kalau misalnya lu lihat ya gue jujur tadi di awal-awal gitu ya alat nama kamikaze bisa kayak gitu itu bener-bener kudos tuh Damsky ya kan kalau misalnya gue bisa nominate MVP mungkin gue bakal lempar ke Damsky karena tadi berkali-kali warfare ketangkep gara-gara cue-nya Damsky istilahnya kayak pokal waktu itu ya pas dia main sampai masuk di mid of the week gitu kan itu Damsky showing that kind of gameplay gitu loh betul, tapi dengan koordinasi sebenarnya yang sangat baik juga dengan Insect jadi si Insect ini sama si Damsky yang bikin early-early game kill happen gitu tadi kalau nggak ada mereka nggak bakal ada early game kill dimana cue-nya jadi dan Insect langsung eh sorry dimana bind-nya terkena gitu kan terus Insect langsung gerak gitu loh dia nggak diem gitu jadi komunikasi dari kamikasi jalan betul dan juga ada dua kill yang dihasilkan dari Insect-nya si Lee Sin kan dia buka gitu lalu follow up dari Damsky jadi kayak saling bekerja sama synergy yang sangat baik dari support dan jungler dari tim kamikaze disini itu mungkin salah satu contoh jungler utility Lee Sin yang sangat baik itu itu mungkin salah satu contoh yang bisa gue kasih jungle utility Lee Sin itu gimana sih kayaknya kita kalau misalnya bikin jungler itu kan kebanyakan Lee Sin gitu ya damage-damage-damage kayak kita ngeliat hachiman kita ngeliat jungle-jungle yang lain juga gitu kan dimana mereka emang kebanyakan kayak Phoenix juga gitu kan dimana mereka emang junglernya tuh carry jungler iya tapi kita melihat disini adalah salah satu jungler contoh jungler Lee Sin yang utility gitu bener-bener kerjanya emang buat ngebuka fight gitu kan ngebuka fight ngasih kill ke team and win the game dan kami kasih berhasil gitu memenangkan pertandingan itu gara-gara emang Insect dan Damsky dimana dua utility apa namanya champion yang mereka pakai ini bekerja dengan sangat baik sinerginya sangat baik tapi overall kalau kita ngomong mungkin semuanya bermain dengan cukup baik dan itu makanya kenapa yang gue bilang tadi nggak ada yang nyabun gitu nggak ada yang nyabun gitu kalau misalnya satu orang aja nggak baik mungkin udah kalah gamenya iya warfare juga kita ngomong juga divide bermain dengan sangat baik gitu matinya 1 atau 0 gitu maksudnya lo liat aja dari damage-del2 championnya aja udah tinggi banget gitu kan jadi divide itu memang menunjukkan permainan sangat baik apalagi gue sempat kagum sama ketika Damsky ini dapet nih dapet cue dari ke siapa naruga atau ke Neville gitu kan terus dia megang package-nya dia dia langsung way ke belakang supaya apinya itu tuh kena ke Neville gitu kan jadi Neville jadi nggak bisa gerak udah kena Black Soilnya Morgana terus kena special package-nya Corki dan juga kredit karena apa dia bisa survive begitu lama dengan maksudnya dengan tim komposisi yang made yang dibuat untuk membunuh seorang ADC gitu tapi dia artinya dikit di game itu di fight disini jadi dia bermain yang sangat baik baca situasinya bagus terakhir dia kayak nge-bait gitu dia kayak nge-bait ultiml fight masuk tapi langsung di cleanse langsung di shield segala macem kombonya nggak berhasil dari warfare dan that's it chaser masuk snowball mati mungkin yang bisa oke chaser ini ultimate Lissandra ya dia bergunakan ultimate Lissandra itu sangat-sangat baik walaupun emang sempat mungkin lawannya itu adalah radiance dimana ultimate-nya dia dengan t-burstnya stunnya itu juga sama baiknya gitu kan berkali-kali warfare berhasil mendapatkan kemenangan, sorry skirmish gitu kan karena radiance ultimate-nya nge-pass terus gitu kan jadi kalo misalnya kita pengen nge-highlight player-player dari warfare pun gitu kan masih ada radiance jelas lalu naruga dengan call yang cukup baik jadi dengan ultimate yang sempat tengah-tengah hasil memutar keadaan untuk warfare gitu kan lalu ada Neville yang dengan penangkapan-penangkapan yang bagus walaupun early gamenya itu apa ya gue rasa kurang jadi kurangnya sempat banyak-banyak kena gitu kan dan sebelum level 6 dia kayak mati dua kali ya tapi kembali lagi shot calling yang gue bilang sih sebenernya bad shot calling dari seorang Neville itu ketika terjadi di last war itu ya 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 bukan masalah shot call oke lah shot call sebenernya dua kedua tim juga melakukan shot call yang sama fatalin oke kita akan melempar ke oh belum oh belum ha lempar apa belum? belum gak jadi gak jadi oke 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 tadi sedikit sneak peek mungkin sneak peek jadi itu yang mau yang abis ini masuk mereka so anyway ya kayak misalnya kamikaze juga di baron throw lalu abis itu di warfare di mid game throw yang waktu di mid lane massive fight akhirnya hilang inhibitor segala macem kedua tim sama-sama bikin permainan yang sangat baik sama-sama bikin kesalahan yang sama lumayan fatal tapi akhirnya kamikaze come out ahead gitu dan itu gue bilang apa ya maksudnya kayak tadi kita sempat ngebahas di tengah-tengah di mana trading punches di mana ketika kamikaze bikin kesalahan bakal di capitalize sama warfare ya kan dan ketika warfare dengan capitalize ngebikin kesalahan langsung dibalikin lagi sama kamikaze jadi pokoknya tim yang menang itu tim yang mistakesnya paling dikit gitu kan bukan ya kayak mau gimana lagi emang gitu dan itu emang itu yang asik sih gue bilang sih dari dua tim ini oke jadi gimana interview udah siap? oke kita akan melempar ke Dida tentunya disini sebagai host kita kali ini dengan post interview and oke kita lempar terima kasih terima kasih